Para aktifis 98, alumni Trisakti, dan anggota Laskar Trisakti 08 menegaskan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto, bukan dalang, pelaku, atau otak dari peristiwa tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Aktifis Trisakti 98, Ahmad Kurniawan, menyatakan dukungan para alumni untuk Prabowo sebagai presiden pada 2024. Mereka menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam penembakan mahasiswa Trisakti. Jurubicara TKN Prabowo Gibran, Heriko Wibawa Satria MHI, menyebut dukungan dari Laskar Trisakti 08 sebagai modal berharga menjelang debat capres KPU dengan tema hukum dan HAM. Heriko menekankan bahwa Prabowo layak menjadi presiden Indonesia, memiliki hubungan baik dengan tokoh reformasi, dan mengakui prestasi presiden sebelumnya. Tommy Rahaditya, Ketua Bidang Komunikasi Laskar Trisakti 08, menekankan pentingnya kemenangan di media sosial untuk memperkenalkan program Prabowo Gibran kepada pemilih muda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.